Hai Assalamualaikum aku Delphi di video kali ini aku merekomendasiin Villa homies 1 jutaan yang cocok banget buat keluarga penasaran kayak gimana tontonin video ini sampai habis ya dan jangan lupa juga untuk solo support aku dengan cara subscribe like comment dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya and let's move on to the review kali ini aku mustaycation di villa yang suasananya tuh homie banget yaitu smallville yang berlokasi di Kampung Batu Kasur Kubang Batu Layang Cisarua Bogor smallville ini termasuk salah satu villa baru yang mulai disewakan untuk publik di akhir Desember 2022 lalu Gengs jadi baru buka sekitar lima bulanan lah nah untuk menuju ke smallville puncak kita bisa pakai Google Maps ya pilihnya yang smallville.puncak ini Gengs nah patokannya dari arah Bogor atau Jakarta adalah setelah melewati Hotel Royal Safari Garden kita belok kiri masuk ke jalan desa Batu Layang dari sini sih sekitar 3 km lagi atau 15 menit berkendara by the way jalan ini juga merupakan akses jalan yang sama kalau kita mau menuju ke Damar Langit Gengs jadi bisa ikutin petunjuk arah Damar Langit ya terus patokan selanjutnya adalah pas ada papan petunjuk Villa Ardila kita ambil jalan sebelah kiri ini dan tinggal ikutin aja deh petunjuk dari Maps jalannya itu emang gak terlalu besar mungkin hanya muat satu mobil aja ya pas udah masuk jalan ini sekelilingnya tuh adalah sawah dan perkebunan Gengs asri banget ya dan gak lama kita sampai juga deh di Villa Smallville dan udah ada pelang nama villanya juga ya sesuai dengan namanya yaitu Smallville ukuran Villa ini emang gak terlalu besar Gengs dengan kapasitas 6 sampai 10 orang dan Villa ini segmen utamanya adalah untuk keluarga ya di bagian depan terdapat area parkir yang luas dan bisa menampung hingga 7 mobil nggak jauh dari area parkir terdapat musola yang bisa kita pakai musola ini ukurannya juga imut-imut namun yang paling penting adalah kebersihannya tetap terjaga nah di samping musola terdapat taman yang tertata rapi dan bisa digunakan untuk nongkrong cantik nih Gengs udah disediain ayunan juga ya bisa untuk anak-anak maupun dewasa lalu di depannya ada area duduk ala-ala batang kayu yang pastinya cocok banget buat bersantai terus yang paling aku suka adalah di bagian ujung merupakan taman kolam ikan yang desainnya tuh keren banget deh jadi ada kayak air terjun dari atas yang airnya mengalir ke kolam bawah walaupun kecil tapi rapi banget ya kolamnya next kita move ke area lainnya yuk FYI rumah di bagian depan ini bukan area villa ya Gengs melainkan rumah milik owner villanya jadi nggak disewain ya sedangkan area duduk yang berada di depan dan kolam berenang ini merupakan fasilitas dari villa smallville jadi publik areanya itu emang berada di depan sedangkan bangunan villanya ada di bagian dalam selain terdapat area duduk pastinya disini juga disediakan kolam berenang dong ukuran kolamnya sekitar 3x5 meter aja namun bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa karena terdapat 2 kedalaman yaitu 60 cm untuk anak-anak dan melandai ke bawah hingga kedalaman 100 cm untuk dewasa oh iya untuk anak-anak yang nggak bisa berenang tenang aja Gengs karena disini juga udah disediain 2 buah pelampung ya FYI sebenernya disini adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati view gedung gede pangrango loh terutama di pagi hari kalau cuacanya lagi bersahabat bisa kelihatan jelas kayak gini Gengs Masya Allah keren banget ya oke tadi aku udah bahas fasilitas outdoor yang ada di smallville nah sekarang aku mau masuk lagi ke dalam untuk tunjukin area villanya Gengs jadi smallville ini terdiri dari 2 lantai dimana lantai atas adalah public area sedangkan lantai bawahnya merupakan kamar tidur dan dapur jujur pas masuk ke area villanya tuh suasananya bener-bener homey dan nyaman banget loh fiksi bakal betah banget staycation disini dan sekarang baru deh kita mulai villa tour aku bakal tunjukin dulu di area atasnya ya di samping kiri ini merupakan toilet lalu sebelahnya merupakan public area di lantai atas hanya ada satu buah toilet aja Gengs dan bisa dibilang ini tuh semacam powder room karena gak ada area shower untuk mandi jadi hanya ada wastafel dan closet selesai next kita melipir ke public area yang terdiri dari teras lalu di sebelahnya ada living room sekaligus dining room dan entertainment room nah di paling ujung merupakan kids playground jadi walaupun areanya gak terlalu besar namun fasilitasnya lengkap juga ya area teras diisi dengan beberapa kursi bar yang ukurannya cukup tinggi jadi disini kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan yang masih asri di sekitar villa suasananya tuh tenang banget deh dan udaranya juga seger banget Gengs by the way untuk lantainya dipasang rumput sintetis jadi lebih aman juga ya untuk anak-anak bermain disini dan terdapat tayung yang udah disediain di setiap lantai nah ini dia ruangan utama di lantai atas jadi ini tuh merupakan ruangan gabungan dari living room dining room dan entertainment room Gengs wah bisa lengkap gini ya jadi area ini tuh emang dimaksimalkan untuk kegiatan berkumpul bersama keluarga disini juga disediakan board games dan alat piknik set loh asik banget kan dan tenang aja semua fasilitas ini gratis kok untuk semua tamu villa kayak gini nih contohnya kita bisa setting piknik di area bawah atau di depan kolam ikan juga bisa ya seru banget kan Gengs lanjut lagi ya di area indoor lantai atas ini terdapat meja dan kursi kayu besar yang bisa dipakai untuk meja makan maupun area duduk santai tempat duduk ini bisa menampung kapasitas yang cukup banyak loh yaitu 8-10 orang sesuai dengan kapasitas villa by the way buat kalian yang pengen nikmatin staycation tanpa ribet bisa banget loh pesen catering di smallville ini menunya adalah masakan rumahan yang rasanya pastinya enak dan recommended harga paketnya adalah 120 ribu per orang udah dapet 3 kali makan plus 1 kali snack jadi kita gak perlu repot-repot masak deh Gengs tinggal duduk manis aja dan makanannya udah disediain dari pihak villa next aku mau tunjukin fasilitas lainnya nih walaupun udara disini udah sejuk namun disediakan kipas angin juga ya jadi anti gerah deh kalo siang-siang nah selain untuk ruang bersantai disini juga merupakan entertainment room yang udah dilengkapi dengan wifi karaoke set dan speaker serta smart tv yang udah langsung connect ke youtube dan netflix tanpa mesti login pake akun pribadi Gengs wah asik banget kan jadi kita bener-bener tinggal nikmatin aja deh kita melipir ke area teras di bagian ujung terdapat space yang gak terlalu besar namun dimanfaatkan sebagai mini kids playground jadi untuk aktivitas kumpul-kumpul bareng keluarga cukup di satu area ini aja ya orang dewasanya bisa karaokean di dalam ruangan tadi sedangkan anak-anak bisa seru-seruan main di playground ini jadi tetap bisa terkoneksi satu sama lain ya oke Gengs tadi aku udah bahas area atas sekarang kita turun ke area bawah yuk jadi di lantai bawah ini terdapat dua buah kamar tidur yang masing-masing kamarnya udah dilengkapi dengan private bathroom lalu ada taman di area tengah dan dapur nah uniknya untuk kamar tidurnya ini terpisah Gengs di dua bangunan yang berbeda jadi bener-bener berasa ya privacy nya kita mulai room tour di kamar pertama disini disediakan payung juga karena banyak area terbuka jadi aman kalo hujan terus di depan kamar juga udah disediain sendal jepit jadi kalo kita gak bawa sendal tenang aja Gengs udah ada kok disini dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya kamar ini ukurannya lumayan besar dan fasilitasnya juga lengkap banget Gengs berasa kayak di kamar hotel deh desainnya juga cakep dan estetik ya tuh aku suka banget Gengs lagi-lagi suasananya tuh homey yang pastinya bikin betah untuk stay di dalam kamar terdapat satu buah queen bed bisa untuk 2 orang lalu di depan tempat tidur ada sofa bench yang empuk dan nyaman oh iya di smallville ini juga udah free 2 buah extra bed ya nanti kita tinggal minta aja ke pihak villa kalo mau pake extra bednya walaupun disini gak ada AC tapi tetep disediakan kipas angin Gengs tapi kalo malem sih menurut aku gak bakal kepake ya karena udaranya udah lumayan dingin lanjut kita move ke area yang super cozy yaitu mini living room yang didesain menggunakan 2 buah beanbag dan karpet yang bikin suasananya jadi nyaman banget deh kita bisa nonton sambil rebahan disini dan enaknya lagi TV di dalam kamarnya juga udah smart TV ya jadi bisa nonton youtube dan netflix di depan tempat tidur terdapat meja kecil cermin dan lemari terbuka yang bisa kita gunakan untuk menyimpan baju dan barang-barang bawaan untuk di lantai bawah ini gak ada kamar mandi sharing Gengs jadi kamar mandinya itu hanya disediakan di setiap kamar tidur private bathroomnya juga gak kalah estetik ya desainnya simple tapi kekinian banget area shower room terpisah dengan area kering yaitu toilet dan wastafel jadi lebih clean juga dan setiap kamar mandi udah dilengkapi dengan water heater sabun dan shampoo kita keluar dari kamar tidur pertama di area tengah terdapat taman yang tertata rapi dan cantik Gengs Jujur aku suka banget deh setiap sudut di small view ini tuh bener-bener homey dan estetik selain itu disediakan juga area duduk santai oh iya di lantai bawah ini juga ada pintu yang mengarah ke luar Gengs jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke area sekitar villa bisa diakses dari lantai bawah juga ya di seberang kamar pertama terdapat kamar kedua dan dapur nah aku bakal bahas kamar kedua dulu nih terdapat teras yang memanjang di depan kamar dan masih sama seperti di kamar pertama disini juga disediakan sendal jepit untuk pemakaian selama di area villa dan langsung aja yuk kita mulai room tour berbeda dengan kamar tidur pertama kalau kamar kedua ini ukurannya tuh lebih besar Gengs dan terdapat dua buah queen bed jadi kamar ini kapasitasnya juga lebih banyak ya bisa untuk 4 hingga 6 orang terus kalau untuk fasilitas kamar sih bisa dibilang hampir sama ya dengan kamar sebelumnya terdapat mini living room yang dilengkapi dengan dua buah kursi dan satu meja lalu di depannya ada karpet dan bantal untuk leye-leye di depan tv nah tv-nya ini juga smart tv ya Gengs yang udah terkoneksi dengan wifi, youtube, dan netflix jadi kalau kita cuma mau santai-santai di dalam kamar aja juga nyaman banget ya karena fasilitasnya yang memadai di sisi lainnya juga udah disediakan lemari terbuka kipas angin meja rias dan laundry bag dan ini dia Gengs private bathroom di kamar kedua kita cek bagian dalemnya yuk ukuran kamar mandinya juga luas ya dengan fasilitas yang pastinya lengkap mulai dari water heater sabun dan shampoo oke Gengs kita keluar dari area kamar tidur dan ini adalah ruangan terakhir yaitu dapur nah dapur di smallville ini posisinya emang cukup jauh ya dari living room maupun dining room karena berada di lantai bawah namun untuk fasilitasnya sih udah gak perlu diraguin lagi deh karena super komplit Gengs mulai dari dispenser lalu ada peralatan makan seperti gelas, microwave, rice cooker bahkan teh kopi dan gula juga ada terus di bagian bawah kabinet merupakan tempat piring-piring lalu ada sendok, spatula, hingga peralatan masak jadi kalau misalnya kalian gak pesen catering disini tenang aja ya tetep bisa masak kok dan tinggal bawa aja bahan makanannya di sebelah kiri tepatnya di samping pintu dapur masih ada space kecil yang digunakan sebagai area untuk cuci piring terus di sisi kanan disediakan alat barbecue yang bisa kita pakai Gengs tapi tidak termasuk arang ya ini dia suasana sore hari dari teras atas udaranya udah makin sejuk dan suasananya tuh tenang banget Gengs cocok buat kalian yang lagi pengen healing atau refreshing karena gak ada polusi udara maupun suara kendaraan yang mengganggu nah selain di teras atas kita juga bisa nih menikmati afternoon tea di taman bawah pokoknya tinggal pilih deh mau nongkrong dimana aja vibesnya sama-sama enak terus gak lupa juga kita dikasih snack sore dan kali ini aku dapet pisang goreng wijen yang enak banget Gengs crunchy di luar tapi lembut dan manis di dalam seperti ini suasana malam hari di Villa Smallville untuk pencahayaannya gak usah khawatir bakal gelap ya karena ternyata banyak lampu-lampu gantung yang dipasang di area taman bikin suasananya makin cantik deh terus warna lampu yang dipakai juga warna kuning jadi terkesan lebih warm atau hangat nah di malam harinya karena aku pesen catering jadi sekitar jam 7-an tuh udah dateng Gengs menunya juga masih sama ya menu rumahan dengan rasa yang enak ditambah suasana hangat berkumpul bersama keluarga jadi makin perfect banget ya alhamdulillah perut udah kenyang abis itu baru deh aku lanjut lagi seru-seruan kayak karaoke dan nonton bareng disini untuk udara malam harinya lumayan dingin ya Gengs yaitu sekitar 21 derajat celcius jadi kalian bisa bawa jaket untuk jaga-jaga ya Good morning Gengs Masya Allah Tabarakallah pagi hari ini aku disambut sama Fugunu Gede Pangrango yang gagah banget nah abis itu kalau kalian mau jalan-jalan pagi untuk eksplor area sekitar bisa banget ya karena ternyata suasananya masih asri banget Gengs banyak pepohonan dan sawah hijau yang memanjakan mata adem banget ya terus lanjut aku sarapan yang masih disediakan juga oleh pihak villa dan kali ini menunya favorit aku banget nih yaitu nasi uduk lengkap dengan telur balado, tempe orek, dan ayam goreng wah lengkap banget sih ini udah pasti lahap ya makannya Oke Gengs tadi aku udah review lengkap semua fasilitas yang ada di Smallville pasti kalian pada penasaran kan berapa sih harga menginap disini kalau gitu langsung aja yuk kita bahas berikut info lengkap harga menginap dan fasilitas di Smallville untuk info dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya dan jangan lupa juga untuk follow instagram mereka oke deh Gengs itu dia review dari aku tentang Smallville sebuah villa yang masih baru dan homie di daerah puncak untuk keluarga semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya and see you on my next video bye